Saudaraku, sahabat Jekmania, dimana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Arief, dalam program Kata Ustadz. Dan kali ini saya akan membahas soal amarah. Ketahuilah saudaraku, ada dua amarah. Yang pertama amarah yang dimuliakan, yang kedua amarah yang tercelah. Saudaraku, mari kita sama-sama simak sebentar lagi dalam Kata Ustadz. InsyaAllah membawa keberkahan dan ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurudina wadina. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma abad. Sahabat Jekmania, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya. Dalam acara Kata Ustadz, hanya di Persija TV. Sahabat Jekmania, ketahuilah, amarah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah amarah yang tidak terpuji. Yang kedua adalah amarah yang terpuji. Dan yang ketiga adalah amarah yang dilarang. Apakah amarah yang tidak terpuji? Amarah yang tidak terpuji adalah seseorang yang sudah tidak memiliki lagi sifat amarah. Karena ketika seseorang dizolimi, dirugikan oleh orang lain, Ia tidak bisa melakukan amarah. Dan ini diibaratkan seperti binatang atau seperti keledai. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang tidak melakukan kemarahan, Padahal seseorang telah terzolimi. Maka ia bagikan seekor keledai. Nah, amarah yang seperti ini tentunya disebut tidak terpuji. Dan amarah yang terpuji adalah ketika ia dilakukan oleh seseorang keburukan-keburukan terhadap dirinya, Apakah ia dilanggar, difitnah, kemudian ia dizolimi, kemudian ia marah. Dan marahnya karena Allah, marahnya karena membelah hak-hak yang terzolimi, maka itu adalah amarah yang terpuji. Sehingga ia marah karena ia membelah terlebih-lebih haknya tertindas, kemudian ia melakukan amarah. Dan amarahnya terkontrol. Sehingga itu disebut amarah-amarah yang terpuji. Dan amarah-amarah yang dilarang adalah amarah yang dilandasi hawa nafsu yang tidak terkontrol. Yang bersumber dari setan dalam hawa nafsunya. Sehingga amarahnya bisa melanggar syariat-syariat yang ada. Ia tidak peduli, pokoknya ia membabi buta. Dalam hal ini, amarah-amarah seperti itu, itu bisa merugikan dirinya dan bisa merugikan orang lain. Dan itulah ketiga hal amarah yang harus kita ketahui. Namun pada dasarnya, amarah itu adalah sifat yang memang fitrah. Yang ada Allah karuniakan dalam diri manusia. Dikatakan amarah tun bisu'i. Sehingga hawa nafsunya, ia dikuasai oleh setan. Ia dikuasai oleh sifat-sifat yang buruk. Sehingga ia melakukan amarah-amarah tanpa kontrol. Tidak terkendali. Emosinya tinggi. Dan itu sangat fatal. Dan tidak baik. Bisa merugikan dirinya dan bisa merugikan orang banyak. Terlebih-lebih, amarah-amarah yang tidak ada dasar. Ketika tiba-tiba hanya misalkan tersenggol dikit saja. Wah, amarahnya langsung terbakar. Apinya tidak baik. Nah, hal ini harus diketahui oleh siapapun dalam diri seseorang. Jika seorang hamba memiliki sifat-sifat seperti tadi. Ini ada yang tidak baik dalam dirinya. Dan itu harus diperbaiki. Jadi, amarah yang tidak baik, amarah yang dilarang. Secara jasadnya, ia buruk. Bahkan cerminan yang tidak baik. Namun hatinya, jiwanya itu lebih buruk. Itu lebih bahaya. Maka itu, hati-hati dengan amarah. Dan amarah yang harus kita ketahui dalam diri kita adalah amarah-amarah yang memang timbul. Dikarenakan ada sesuatu yang merugikan. Baik itu merugikan diri maupun merugikan orang lain. Begitulah, saudaraku. Saya akan bahas lagi pada segmen selanjutnya tentang amarah. Terutama amarah yang terjadi pada diri termasuk supporter-supporter sepak bola. Kenapa mereka sangat mudah terpancing dengan amarah. Tunggu setelah yang satu ini. Tetap di kata Ustadz Persija TV. Tidak harus marah dalam menghadapi termasalah-permasalahan yang menimbulkan kita menjadi marah. Namun juga, jangan diam. Amin. Amin.